Intro Uang 1,6 miliar berhasil dibawa kabur 4 pelaku dari halaman parkir kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Sumatera Utara 4 pelaku berhasil ditangkap di Kota Medan 3 pelaku diantaranya ditangkap di daerah Pekan Baru Riau dan 1 pelaku lainnya terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri Dari keempat pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus pencurian Selain itu, petugas berhasil mengamankan 1 unit mobil 1 unit sepeda motor yang dibeli pelaku dari uang hasil curian dan uang sisa hasil pencurian Saat ini, Polres Tabis Medan masih membutuhi 2 pelaku lainnya Ya, hilangnya uang sejumlah 1,6 lebih di depan kantor Gubsu di parkiran Berdasarkan laporan tersebut, si pelapon kemudian membuat lebih Ya, adapun kejadiannya setelah kami laporan pemeriksaan Mereka berangkat dari Bank Sumut mengambil sejumlah uang pada pemeriksaan tersebut Ya, pagi hari Kemudian setelah sampai di kantor gubernur Sumut Ya, di parkiran Uang tersebut tidak dibawa turun tetapi ditinggal di kendaraan Beberapa saat kemudian setelah ditinggal di kendaraan Mereka akan memindahkan uang tersebut Ya, karena si pemilik kendaraan Ya, salah satu pengambil uang ini Ingin menggunakan kendaraan tersebut untuk aktivitas untuk istrinya Pada saat dia akan dipindahkan Ternyata uang tersebut telah hilang Nah, dari dalam kejadian itu Dari hasil kronologis kejadian Kemudian kami melakukan Beberapa alat bukti kami cari Mulai dari CCTV Kemudian kami mengidentifikasi modus-modus Yang dibuat atau dilakukan oleh para pelaku Dari Medan Sumatera Tawara, Zak Ahmad, Tribulata TV Salam Jubilata Hati-hati pembelian Siap Hati-hati pembelian Siap